Intro Jumpa lagi dengan saya pada seri teori pilihan konsumen Sekarang sesi keempat yaitu tentang ekulibrium konsumen Sebelumnya kita sudah membahas mengenai indifferent curve Demikian juga kita sudah membahas mengenai garis anggaran Ketika kita membahas mengenai pendekatan kardinal Kita sampai pada kesimpulan bahwa bagaimana konsumen menetapkan Berapa jumlah barang yang dia inginkan, yang akan dia beli Dengan melihat bahwa marginal utility dari suatu barang dibanding dengan harga barang itu Sama dengan marginal utility barang lain diproporsikan dengan harga barang yang lain Nah, di dalam pendekatan ordinal Berapa konsumen akan membeli barang dan jasa Dilihat dari tangensi antara indifferent curve dengan kurva anggarannya Jadi secara grafik dia memilih konsumsi di TTE Karena dia merupakan yang memberikan kepuasan indifferent curve yang paling tinggi Tetapi masih terjangkau Masih dia bisa membeli dengan uang yang dia punya Bagaimana dengan misalnya TTE B TTE B TTE B berada di dalam garis anggaran Artinya dia terjangkau Tetapi indifferent curvenya tidak maksimal Artinya bahwa indifferent curve yang kedua ini lebih kecil daripada indifferent curve yang pertama Sehingga di sini ada ketidak optimalan Dia masih bisa membeli sampai level di sini Tetapi dia hanya membeli pada level di sini Dengan indifferent curve yang lebih rendah Sebaliknya Untuk TTE D Dia memang memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi Daripada indifferent curve 1 Tetapi TTE ini tidak terjangkau Karena apa? Karena di luar jangkauan dari anggaran Yang dipunyai oleh konsumen tersebut Jadi kesimpulan secara grafik Untuk pendekatan ordinal adalah Berapa yang dia akan beli Yang akan dia konsumsi Merupakan daerah tangan C Antara indifferent curve dengan garis anggaran Secara grafik Secara matematis bisa digambarkan Seperti ini ya Jadi maksimal utility Itu tergantung dari utilitas Yang diperoleh dari konsumsi barang X1 Dan barang X2 Tetapi ada constraintnya Constraintnya adalah garis anggaran Y atau M Sama dengan kuantitas barang 1 Kalikan harga barang 1 Ditambah kuantitas barang 2 Kali harga barang 2 Kalau ini digabung Dengan lagrang Jadi V V berarti adalah indirect utility Merupakan maksimasi dari kurva utility Kurva indifferent curve Subject to Tergantung dari berapa anggaran yang kita punya Nanti kalau dia diturunkan Terhadap X Terhadap X1 Terhadap X2 Dan terhadap lagrang Nanti sama Bisa digambarkan bahwa Yang paling optimal Bagi konsumen Adalah ketika dia Tangensi antara indifferent curve Dan garis Kurva anggaran Tangensi Jadi bukan Bukan memotong Bukan memotong misalnya di titik sini Tidak ya Karena nanti dia akan Mempunyai 2 titik Kalau memotong Tapi dia di titik E Sebelumnya pada pertemuan sebelumnya Tentang indifferent curve Kita juga sudah bahas Bahwa indifferent curve itu Bersifat Cembung terhadap titik 0 Bagaimana kalau dia cekung Kalau dia cekung bagaimana Kalau dia cekung Maka titik tangan C nya akan ada disini Misalnya disini titik E Nah tetapi pada saat yang bersamaan Dia sebenarnya Dia sebenarnya Memotong titik indifferent curve yang lain Ini tidak tepat Sehingga Untuk konsistensi teori Dinyatakan bahwa Indifferent curve itu bersifat Terhadap cembung Terhadap titik orisin Nah Apa kegunaan dari Teori pilihan konsumen Tujuannya sebenarnya adalah Kita pengen mendapatkan Kurva permintaan Kurva permintaan Disini ya Kurva permintaan itu Garis datar Sumbu datarnya adalah Kuantitasnya Garis vertikalnya adalah harga Itu merupakan Bisa diturunkan dari Tadi konsep pada sesi ketiga Kita membahas mengenai Efek perubahan harga Efek perubahan harga Kemudian Kita hubungkan titik-titiknya Nah nanti disebut dengan Kurva hubungan antara Permintaan yang diminta Dengan perubahan harganya Kurva menunjukkan hubungan harga Dan permintaan Kalau ini dibalik Bukan Ki 1 dan Ki 2 Tetapi Sumbunya diubah menjadi P1 dan Ki 1 Maka ini akan menjadi Kurva permintaan Bagaimana detailnya Ini akan kita bahas Di pada sesi yang kelima Itu satu Penggunaan Penggunaan lain adalah Masih tentang ketika sesi ketiga Kita membahas mengenai Perubahan pendapatan Efek perubahan pendapatan Bagaimana perubahan garis anggarannya Kita sudah membahas bahwa ketika Anggarannya Kesana Ke kanan Itu berarti Pendapatannya lebih besar Kalau kita hubungkan Perubahan garis anggaran Karena pendapatan Dengan Indifferent curve nya Kemudian kita Hubungkan titik-titik Ekulibrium nya Maka kita akan Mendapatkan Kurva hubungan Antara konsumsi Dan pendapatan Kalau ini diubah lagi Key nya tetap disini Key nya menjadi kesini Kemudian Sumbu vertikal nya Menjadi pendapatan M atau Y Maka kita akan Mendapatkan Kurva angle Apa itu kurva angle Kurva angle Menghubungkan Antara perubahan pendapatan Dengan perubahan jumlah yang diminta Nah nanti ada Yang disebut dengan Barang normal Yaitu barang yang ketika Pendapatannya naik Permintaannya juga naik Nanti ada yang disebut dengan Barang inferior Bahwa ketika Pendapatannya naik Justru Permintaan terhadap Barang tersebut Berkurang Itu barang inferior Ini biasanya Kalau di dalam Ekonomi tenaga kerja Contohnya adalah Kalau orang itu Gajinya sudah Semakin tinggi Ditawarkan gaji Semakin tinggi Semakin tinggi Dia mula-mula Akan meningkatkan Penawaran Tenaga kerjanya Jumlah Jam Dia mau Bekerja Akan semakin meningkat Tetapi Tetapi ketika dia sudah Merasa cukup Kaya Merasa cukup Kaya Kalau tawaran jumlah Tawaran upahnya Ditingkatkan Justru Penawaran tenaga kerjanya Akan turun Karena dia merasa lebih Sudah cukup Kaya Sudah cukup Kaya Ini penting Untuk Jadi untuk melihat Apakah barang itu Barang normal Sebenarnya barang normal pun Nanti kita bisa pecah lagi Apakah dia barang Kebutuhan pokok Atau barang Mewah Ini Sementara seperti ini Nanti kita bahas Di pertemuan berikutnya Bagaimana Cara membedakan Barang normal Barang Yang Barang kebutuhan pokok Necessities Atau barang Luxurious Barang Barang yang mewah Jadi Dari sini Kita bisa Menyimpulkan Bahwa secara Atau menurut Teori Pendekatan Ordinal Berapa banyak Yang konsumen Pengen beli Yang pengen konsumsi Tergantung dari Seberapa level Kepuasan Yang pengen dia capai Kemudian Seberapa duitnya Yang dia punya Kalau di B Gak optimal Masih ada tabungan Uangnya tidak dibelanjakan Semua Tapi kalau D Gak tercapai Cuma PHP doang Pemberi halapan palsu Ini gak tercapai Gak mungkin Karena dia Duitnya hanya Pada level ini Demikian Penjelasan untuk Ekulibrium konsumen Nanti akan Kita lanjutkan Pada sesi berikutnya Tentang Bagaimana Kita memecah Efek substitusi Dan efek pendapatan Kemudian Bagaimana kita Bisa Menggambar Kurva Permintaan Permintaan Sampai ketemu lagi Pada sesi Kelima Terima kasih Terima kasih telah menonton Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih telah menonton